Intro Halo teman-teman Halo teman-teman Kembali lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan Berikan tutorial atau tip Bagaimana cara Melacak iPhone yang hilang Apa saja Yang harus kita lakukan Sebelum kita melakukan Pelacakan iPhone Yang kita miliki Pertama kita harus setting Terlebih dahulu terkait iCloud Jika kita memiliki iPhone Kita harus periksa Apakah find my location Di smartphone iPhone Itu benar-benar aktif Kita masuk di bagian pengaturan Kemudian kita masuk Ke bagian profile Seperti ini Kita bisa menemukan Di bagian lacak Disini harus Posisi aktif Disini Kita bisa menyalakan Nah ini sudah menyala Posisinya menyala ya Jadi Apa iPhone Dalam posisi aktif Lokasi trackingnya Jadi kita Kalaupun kehilangan iPhone Tidak usah Panik Tidak usah khawatir Kita bisa melakukan Lock dari iPhone tersebut Secara otomatis iPhone tidak akan bisa dibuka Kembali Baik itu dijual Ataupun di apapun Jadi iPhone itu lebih Apa Lebih secure Daripada Android Kalau Android Kita tinggal wipe Disini Perangkat sudah Bisa digunakan Tapi kalau iPhone Kalau iCloudnya Clock itu tidak bisa di Oprex Atau dilakukan Untuk Reset Jadi Untuk melakukan Pelacakan Di iPhone Kita sudah Mengaktifkan seperti ini Dan iPhone harus terkonekti ke iCloud Menggunakan akun iCloud ya Seperti ini Ini sudah Nyambung iCloudnya Seperti ini Nah ini sudah Nyambung semuanya Baik location Ataupun Bagi location Yang disini Disini ada Media Sorry Cloud Kemudian Di bagian menyala Ini sudah aktif semua Kirim lokasi terakhir Ini saya aktifkan Maksudnya Kenapa Kirim lokasi terakhir Saya aktifkan Biar Saat handphone hilang Atau Diambil orang Itu Lokasi terakhir Bisa terupdate Ya di iCloud Yang nantinya Kita bisa buka Kita tutup Seperti ini Kemudian Disini Kita sudah Memeriksa Coba saya cek Perangkat ini Apakah bisa Oh tidak bisa Oke iCloud sudah Bisa di Lacak ya Kita coba Lacak Menggunakan iCloud Yang saya install Seumpama ini ICloud iPhone ini Hilang ya Kita coba Saya coba Matikan seperti ini Oke Kemudian Kita buka iCloud Via browser Baik Bisa menggunakan Smartphone Android Ataupun Dari Web browser Disini saya menggunakan Web browser Saya coba Akses menggunakan Perangkat laptop Yang saya pakai Biasa untuk Coding Atau development Atau Mendevelop aplikasi iOS Ataupun Android Dengan Fitur Google Kita coba Masuk Menggunakan iCloud Yang saya miliki Oke Saya sudah Masuk Ke Perangkat Yang saya miliki Kemudian Disini ada dua ya Menggunakan iCloud Manage device Atau Find my device Ya Disini ada dua Option Kita coba Bisa Lakukan Zoom Disini Nah ini Ini ada dua menu Kalau kita bisa Manage Atau Find device Karena saya mau Melacak iPhone Yang Tadi Seolah-olah Handphone saya hilang Kita masuk ke Find my device Kemudian disini ada Location service Location service Masih off Tapi posisi Online Kita coba Cek ya Disini Disini kita Bisa bunyikan Bisa bunyikan Ada Nah ini Langsung Langsung Bergetar nih Ini Ini ada Tuh Ada langsung Bunyi Kemudian Ini Fungsinya apa Agar mengidentifikasi Penemu dari iPhone Atau Yang menemukan Smartphone iPhone Yang kita miliki Agar bisa dikembalikan Oke Kalau misalkan Tidak ada Bisa stop Oke Saya stop Disini Kita bisa juga Melakukan loss Ya Dalam arti Saat Dikita klik Loss iPhone akan Terkunci Atau Kita Bisa menghapus Ares device Nanti Pemilik Atau Penemu iPhone Itu bisa Melakukan Untuk Apa Bisa digunakan Kembali Tapi kalau loss Semua akan terkunci Tidak bisa digunakan Kembali Ini bisa Menemukan Atau Kita bisa Lakukan tracking Saya coba Lakukan tracking Disini Oke Saya coba Lakukan tracking Tracking Saya coba Lakukan tracking Ya Op Ini Saya coba Masukkan Dulu Saya Stop Oke Kemudian Disini Saya coba Lakukan tracking Ya Karena ini Location Service Off Saya coba Nah Oke Kode verifikasi Apple Nah Ini Saya coba Location Service Di iPhone Dianggap Masih Off Ya Saya coba Aktifkan Apa Namanya Map Yang ada di iPhone Oke Sebentar Oke Ketika Location Service Aktif Di iPhone Itu Kita bisa Melakukan Track Kita bisa Melakukan Track Seperti ini Kita bisa Cek Di sini Ini lokasi iPhone Sudah muncul Nah ini One minute ago Kita coba Cek Set Disini Langsung Muncul Oke Ini Ini iPhone Berada di sini Jarak Yang ada di Kita bisa Melakukan Hybrid Bentuknya Seperti ini Atau bisa menggunakan Satelit Jadi cukup Lengkap Kalau kita menggunakan Perangkat Yang lebar Untuk menemukan iPhone Yang kita Miliki Yang Hilang Itu bisa Lebih efektif Kalau menggunakan Tablet Laptop Atau apa Untuk mencarinya Untuk mendetek Jadi cukup Mudah ini Ada layanannya Bisa bentuk Hybrid Kemudian satelit Ataupun yang lain Oke Sobat Bagaimana cara Melakukan tracking Atau melacak iPhone yang Hilang Menggunakan Akun Akun iCloud Akun iCloud Yang kita miliki Dan kita bisa Melakukan Lock Ataupun Penghabusan iPhone Cukup sampai disini Jika ada Kendala Ataupun Kesulitan Bagaimana cara Melakukan Tracking Pelacakan di iPhone Mengaktifkan Location Service Atau Google Map Service Di iPhone Bisa kirim Melalui kolom komentar di bawah Sampai ketemu Di tutorial Dan Tip Berikutnya Di channel Gatot ID Salam Titik Koma Gatot ID